Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Mailani dari kelas 11 IPS 1 Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita Kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW Dikawlina Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang terang benarang Yakni Adilul Islam Disini saya akan menyampaikan sedikit dakwah yang berjudul Jodohmu Cerminan Dirimu Apakah Anda tahu apa mahar kita untuk suami kita atau untuk istri kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri Apa kata Nabi? Ufu ta'ifu nisa'ukum Jaga diri kalian maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian Jadi kalau ingin dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan Kita harus menjaga pandangan dulu Kalau kita ingin dapat cewek yang pemalu Kita harus punya sifat malu Kalau kita ingin dapat cewek yang orangnya cerdas Kita harus banyak belajar Kita ingin dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita Kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal Jadi Jadi orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik Jadi bagaimana kita membayangkan calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita untuk menjadi seperti itu Insya Allah Allah akan mempertemukan demikian Kenapa? Al-jaza min jin sila'amal Balasan itu tergantung jenis amal Balasan itu tergantung jenis amal Memang ada pengecualian Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak Nah itu pengecualian Tapi enggak selalu terjadi Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik Yang tidak baik ketemu yang tidak baik Atau yang baik ketemu yang tidak baik Kemudian menjadi ujian bagi dia Atau menjadi rahmatan bagi dia Kemudian orang itu menjadi baik Intinya perbaiki diri kita Kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik Dan itu pasti berlaku Jadi niatin aja dari sekarang Kenapa kamu menumbukkan pandangan Biar di sana juga menumbukkan pandangan Kenapa kamu rajin ta'lin Biar yang di sana juga rajin ta'lin Siapa tahu ketemunya di ta'lin yang sama Misalnya hal-hal yang seperti itu Perbaiki diri Itu mahal kita Dan itu akan berlaku banget Buat pasangan kita Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak hidup Kenapa? Karena orang-orang yang sudah menikah Akan diuji dengan pasangannya Lewat dosa-dosanya sendiri Manusia manapun Tidak ada yang bisa tahu Dengan siapa mereka akan berjodoh Seperti apapun wajahmu saat ini Tidak bisa dijadikan Andalan untuk mengetahui Dengan siapa kelak Engkau akan menikah Karena jodohmu adalah cerminan dirimu Bukan cerminan dari wajahmu Maka dari itu Buat kamu yang memiliki fisik sempurna Belum tentu akan mendapatkan Pasangan yang sempurna pula Begitu pun pula sebaliknya Coba lihat Dalam garis tangan kita Yang sebelah kanan Tulisan angka Arab 18 Dan yang sebelah kiri Angka 81 Bila dijumpah semuanya Ada 99 Artinya apa? Manusia itu Tidak ada yang sempurna Pasti ada kekurangannya Mampunya hanya 99 Jangan pernah kita mengatakan 100% Kita akan sukses Tidak ada Ketika sesuatu sudah tampak sempurna Maka akan terlihat kekurangannya Maka jangan pernah berbangga Dalam hal apapun Kita hanya manusia Yang sering ada salah Dan lupa yang sempurna Itu Yang milik siapa? Tidak ada yang sempurna Yang sempurna itu hanya milik Hanya milik Allah dan Rasulullah Jangan pernah sombong Dalam hal apapun Kita masih ada banyak kekurangan Dalam hal Setiap keseharian kita Dan yang terpenting Apa? Jaga liat Jaga ibadah Insya Allah Cara menjadi laki-laki Maupun wanita yang soleh Maupun solehah Dan pastinya kita Akan mendapat Jodoh yang soleh Maupun solehah juga Ketika itu sudah dilakukan Jangan lupa bersyukur Pada Allah Untuk meminta yang terbaik Kepada Allah Dan Allah akan Berikan yang terbaik Setelah sedikit dakwah Dari saya Apabila ada kekurangannya Baik disengaja Maupun tidak disengaja Mau dimaafkan Wabillahi tofiktir Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih